Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu tersaji dalam dokumen BPK yang berjudul Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 Tahun 2023 yang penerbitannya ditandatangani pada 28 Maret 2024. Pemeriksaan BPK ini meliputi pemeriksaan kinerja pembangunan IKN TA 2022 sampai dengan tribulan 3 2023 sebagai bagian pembangunan tahap 1 Tahun 2022-2024 pada Kementerian PUPR dan instansi terkait lainnya. Lantas, apa saja hasil temuan BPK mengenai permasalahan dalam pembangunan IKN? Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 dan Rencana Induk IKN serta perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai. Sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni atau BUMN atau BUMD belum dapat terlaksana. Persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan yakni sekitar 2.000 lebih hektare dari 36.000 lebih hektare tanah masih dalam penguasaan pihak lain. Hal ini dikarenakan belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah. Kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN, harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali. Selain itu, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN juga belum dipersiapkan secara menyeluruh dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton. Selain itu, Kementerian PUPR juga belum sepenuhnya memiliki rencana alokasi anggaran operasional serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap 1. Terima kasih telah menonton!